Intro Kembali lagi dalam channel Bandarland Semoga kalian semua sehat, amin Gue akan review kembali barang-barang Jadul, klasik, apapun itu namanya Di zamannya, yaitu yang pertama Ini dia Nah, ini yaitu kotekan Tapi bentuknya pesawat Bentuknya pesawat Dan warnanya ada hijau Perpaduan orange, baling-balingnya Dan benda ini untuk bunyian Untuk gigirnya ini warna warah jambu Nah, ini tuh klasik banget ya guys Dan ini juga udah jarang banget Meskipun banyak masih sih di pasar Tapi tertentu sih guys Nah, ini gue dapetin udah lama banget sih Udah setahun yang lalu ya Nah, gue baru inget Ini tuh gue simpen Nah, ini bisa guys Seperti ini Nah, cara mainnya tuh gimana? Seperti ini guys Diputer ya Nanti akan berbunyi Nah, seperti itu guys Oke, nanti di video akan lebih detail lagi Gue kasih tau 1, 2, 3 Kamera Action Teman-teman Aku, Pak Mandolit Akan mengajarkan kalian Bagaimana caranya Main Ini Bagaimana ya? Tinggal diputar saja teman-teman Ini dia Bisa cepat guys Oke guys Oke, barang selanjutnya Yang akan gue review Yaitu Ini guys Panggal Atau gangsing Tapi ini bentuknya Kayu guys Beda sama yang sebelumnya Gangsing yang bambu Kalau ini padat lah ya Isinya Nah, ini juga Hits banget Di zaman 90-an Kenapa hits? Karena Ini tradisional juga Nggak kayak sekarang Yang kebanyakan HP Gadget Dan TV Dan sebagainya Yang Kadang anak pun juga Sudah Nggak tau lah ya Mainan seperti ini Ada yang tau Tetapi Nggak semuanya sih guys Itu aja Nah Cara Mainnya Sama sih guys Seperti yang waktu itu Nanti Gue kasih tau Bagaimana cara mainnya Ada Tekniknya juga Oke Kebetulan Dapat warnanya Seperti ini Perpaduannya Oke Satu Dibuka Gue buka Nah, ini dia Ada Perpaduan warna Ya guys Ada merah jambu Kuning Hijau Dan hijau Agak tua Nah Ini tuh Unik sih guys Udah lama juga 1 2 3 Kamera Action Gue akan tunjukin Bagaimana cara main Panggal Atau Gangsing Oke Langsung aja ya guys Ini dia Selanjutnya Selanjutnya Ini Ini Pestol Pestolan Waktu Lebaran Pastinya Kalau Lebaran Pasti Banyak Tahun 90an Pada Beli Ini Nah Bentuknya Pestolan Warnanya Perpaduan Dari Hitam Hijau Putih Nah Habis itu Disini Kasih Silver Guys Yaitu Tanda Untung Lebih Asli Seperti Asli Mainannya Jadinya Seperti Aslinya Nah Cara mainnya Gimana Tapi Harus Hati-hati Ya guys Main Seperti Ini Karena Ini Pelurunya Bahaya Juga Sebaiknya Mendingan Gak Usah Diisi Jadi Hanya Untuk Mainan Tembak Tembakan Aja Karena Kalau Pelurunya Diisi Itu Bahaya Apalagi Kalau Kena Matal Kalian Harus Awasi Kalau Memang Mau Diisi Pelurunya Nah Cara Mainnya Bagaimana Pertama Disini Ada Bulatan Kecil Tinggal Dipencet Dia Akan Keluar Dia Punya Magazin Atau Tempat Isi Pelurunya Nah Jatuh Sebentar Ini Dia Ini Guys Jadi Nah Disini Ada Apa Namanya Pair Bisa Kelihatan Gak Seperti Itu Jadi Disini Ada Tombol Nya Disini Ada Tombol Nya Jadi Ditarik Nah Ini Diisi Pelurunya Warna Warna Dan Bulat Bentuknya Dimasukin Sampai Berapa Buah 5 Buah Atau Setelah Dimasukin Pelurunya Baru Dimasukin Nah Setelah Itu Baru Dikokang Kokang Sampai Keluar Baru Sudah Jere Tapi Ingat Bahaya Kalau Diisi Pelurunya Harus Diawasi Ya Guys Untuk Teman Teman Kalian Atau Kalian Pun Yang Punya Anak Harus Didampingin Kalau Bisa Jangan Diisi Kenapa Bahaya Barang Selanjutnya Yang Akan Gue Review Yaitu Ini Guys Lepas Dia Yaitu Kumis Kumisan Dan Jenggot Jenggot Dan Ini Juga Guys Ini Kalau Mau Acting Ya Guys Jadi Oke Kamera Action 123 Gitu Kan Ini Tinggal Ditarik Jadi Ini Apa Namanya Ada Kaca Pembesar Guys Ternyata Ini Juga Karakternya Bumblebee Kebetulan Nah Ketika Mau Main Seperti Ini Anak Mau Dikasih Kumis Bisa Jadi Mereka Akan Terhibur Juga Pastinya 1 2 3 Kamera Action Halo Guys Cara Main Kumis Kumis Yang Tadi Itu Tinggal Dibuka Aja Ada Disini Yang Ini Udah Buka Tinggal Nanti Abis Dibuka Ditempel Disini Dan Satu lagi Ini Dia Ini Untuk Janggut Tinggal Dibuka Aja Oke Terutur Di Oh Kalau Saya Lalu Buat Atau Gue Sudah Janggut Ya Bisa Taruh Disini Janggut Asli Ini Seperti Gimana 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 Siap Gimana Dia Sebentar Pak Saya lupa Pak 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 Kacang mata Pak Itu Kacang mata Bukan Pak Kacang mata Saya ada Satu lagi Yang Lebih Bagus Pak Tunggu Pak Pak Saya sudah Siap Pak Mari Kita Jalan Pak Kemana Kemana Saya juga Bingung Pak Aduh Pak Jangan Pak Jangan Pak Jangan Ditemukan Bahasa Lagi Bahasa Lagi Oke Barang Selanjutnya Yang Akan Gue Review Yaitu Ini Guys Ini Yaitu Dinasaurus Karakter Yang Dimana Gue Gatau Ini Namanya Apa Yang Tau Dinasaurus Aja Itu Aja Dan Ada Satu Yang Berbeda Ini Serigala Ini Dinasaurus Gatau Model Apa Ini Bisa Disebutin Di Komentar Apa Ini Naga Laya Pasti Naga Terus Ini Gue Beli Ada Bentuknya Ada Yang Berbeda Beda Dan Warnanya Ada Warna Ungu Kuning Merah Biru Dan Biru Dan Kuning Pastinya Dan Ini Ceritanya Pelatihnya Mereka Melatihnya Oke Guys Itu Aja Sekian Semoga Kalian Tetap Sehat Jangan Lupa Comment Subscribe Comment And Like Dan Share Share Pada Teman Kalian Yang Lahir 90an Atau Lebih Dari 90an Agar Mereka Tau Juga Mainan Mainan Di Zaman 90an Itu Banyak Tradisional Dan Banyak Manfaat Yang Bisa Mereka Lihat Juga Oke Itu Aja Guys Terima Kasih Bisa Bisa Tau E Tau 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 selamat menikmati